Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Yang kini disandang oleh Irjen Paul Verdi Sambo terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita bahas lebih jauh pasal 338 Junto 55 dan 56 yang sempat diberikan, dikenakan kepada Brigadir RE. Bagaimana Anda membaca keterkaitan dengan pasal yang digenakan kepada Irjen Paul Verdi Sambo? Selamat malam Mbak Afi dan juga para pendengar ada siaran Metro TV. Kita melihat ini ada pasal yang diterapkan adalah pasal 338 dan pasal 340. Kalau pasal 340 ini sudah pas sekali, kenapa pas? Karena ini adalah bentuk perencanaan. Karena kalau 338 itu spontanitas melakukan suatu perbuatan tanpa didahului dengan perencanaan. Kalau di 340 perencanaan. Jadi kelihatan keterangan dari Brigadir, sorry dari Brada RE yang mengatakan dia melakukan eksekusi atas perintah. Berarti motif dari dilakukan sesuatu itu sudah kelihatan adanya perintah dari pimpinannya. Nah, pimpinan yang memerintahkan dia mempunyai eksekusi, niat jahatnya sama dengan eksekutornya. Jadi kalau dalam pasal 55 itu, ini termasuk dalam konteks withlocker. Withlocker itu artinya menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, penganjurnya siapa? Penganjurnya adalah, yang diduga pada saat ini adalah FS. Yang dianjurkan siapa? Yang dianjurkan adalah Brada E. Nah, Brada E adalah eksekutor. Dia ditemani oleh beberapa orang yang juga sudah menjadi tersangka. Jadi, waktu mereka mau melakukan suatu perbuatan, mereka merencanakan terlebih dahulu perbuatan itu, skenario-nya. Kamu nanti yang megang, kamu nanti yang ini, kamu yang itu, kamu yang itu. Nah, inilah maka dikenakan pasal 340. Nah, sayangnya memang dari awal Brada E itu sudah keburu dimasukkan pasal 338. Harusnya, Brada E dan juga yang lain itu sinkron. Semuanya masuk 340, Junto 338. Nanti Junto 5556. Nah, sekarang kemungkinannya Brada E itu hanya dianggap sebagai orang eksekutor. Tapi eksekutor juga kan salah. Artinya, harusnya dia melakukan perintah yang tidak benar dari atasan yang dia mengetahui adalah perintah itu salah. Walaupun dari atasan yang benar, itu juga suatu perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 55. Nah, jadi dasarnya rohnya dari 340 itu adalah sebelum melakukan perbuatan pembunuhan, dia terlebih dahulu ada rencana untuk melakukan itu. Semua orang yang masuk dalam rencana tersebut tidak bisa dikenakan pasal 338. Tapi harus dikenakan pasal 340. Begitu, Mbak Arti. Ya, baik. Berarti bisakah kita terjemahkan seperti itu bahwa Ferdi Sambo yang dijerat pasal 340, Junto subsidir 338, Junto 5556 adalah otak pembunuhan berencana terhadap Yosua? Nah, pasalnya sama Mbak Arti. Pasalnya adalah pasal 340 karena perencanaan apakah dia itu aktor intelektual, apakah orang eksekutor, itu sama di pasal 340. Nah, cuma nanti dalam putusan hakim yang memeriksa perkara ini, dia bisa membedakan hukumannya. Walaupun sama pasal 340-nya. Karena perannya berbeda. Satu perannya sebagai aktor intelektual yang merencanakan, yang merekayasa, yang mempunyai kepentingan terhadap rencana pembunuhan tersebut. Satu eksekutor, dia tidak mempunyai motif membunuh. Dia hanya melaksanakan perintah dari aktor intelektual. Jadi, motif membunuh bukan ada pada orang eksekutor. Motif pembunuhan itu hanya bisa ditemukan dari orang aktor intelektualnya. Semua kemudian juga menyoroti statement dari Kabar Eskrim mengenai ancaman maksimal. Yaitu ancaman maksimal hukuman mati, ancaman hukuman seumur hidup, atau 20 tahun. Lalu kemudian ada dua lagi pihak yang ikut menyaksikan dan juga membantu penembakan yang terjadi. Seperti apa kira-kira gambarannya ketika Anda mengatakan hakim juga akan melihat peran serta dari keempat tersangka yang baru saja diumumkan tadi? Ya. Nah, kalau di sini, ini ada sedikit perbedaan di mana 340 sebagai aktor intelektual dengan eksekutor. Karena ini ada hubungan jabatan. Jadi, hubungan jabatan ini mempengaruhi eksekutor dalam mengambil suatu tindakan. Karena dia ada tekanan hirarkis. Jadi, dia melakukan itu semata-mata karena dia tertekan. Bukan dalam keadaan bebas. Ya, bukan keadaan bebas. Karena atasan mungkin ada tekanan tergantung dengan hirarkisnya tadi itu. Terbeda kalau contohnya pembunuh bayaran. Saya punya motif, contohnya ya, untuk membunuh orang, lalu saya sewa pembunuh bayaran. Tolong bunuh dia. Pembunuh bayaran itu kan dia tidak mempunyai hubungan hirarkis. Dia merah mendapatkan keuntungan untuk melakukan pembunuhan. Nah, pembunuhan itu yang dilakukan pembunuh bayaran dengan aktor intelektual bisa jadi hukumannya sama. Karena mempunyai kedudukan yang bebas, dia akan mendapatkan imbalan. Tapi kalau ini, dia itu dalam posisi tertekan. Dalam posisi hirarkis. Jadi kemungkinannya orang eksekutornya tadi, karena hukuman hirarkisnya itu, melakukan bukan atas keinginannya sendiri, tapi karena di bawah tekanan. Nah, itulah yang menjadi dasar peringannya, hukumannya. Dan aktor intelektualnya yang lebih berat dibandingkan dengan eksekutornya. Bang Jamin, dengan kemudian pasal yang dikenakan terhadap Ferdi Sambo, apakah bagaimana dengan nasib laporan adanya dugaan pelecehan terhadap istrinya Putri Candrawati yang dilaporkan, dilakukan oleh Yosua? Apakah kemudian masih relevan, akan berdiri sendiri, atau masih kita tunggu perkembangan proses hukumnya? Nah, kita belum tahu apa motif dari pembunuhan ini. Apakah pembunuhan perencanaan ini motif dengan adanya pelecehan tadi atau tidak. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kalau masa 340, ini bukan spontanitas melakukan pembunuhan. Tapi kalau kita lihat dari awal, kronologi versi awal, itu spontanitas melakukan pembunuhan karena adanya pelecehan. Jadi sebenarnya nggak nyambung antara 340. Kalau pasal 338, tadi bisa. Kalau pasal 338, keadaannya mendesak, tidak bisa dihindarkan, dia melakukan pembunuhan. Karena kebencian yang mendalam, waktu dia melihat adanya hubungan seksual itu, yang langsung dilihat spontanitas, langsung ditembak. Nah, kalau seperti ini, 340, sepertinya itu tidak menjadi motif utama. Itu nggak ada relevansinya. Jadi tidak mungkin bisa dinyatakan orang melakukan hubungan pelecehan seksual, lalu dia melakukan pembunuhan spontan. Itu nggak masuk 340, itu pasti 338. Ini kan dia masuk 340. Jadi nggak masuk dalam konteks ini. Harusnya itu sudah berhenti menurut saya. Harusnya sudah berhenti. Baik, Bang Jamin, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk kembali menyimak statement atau pernyataan dari Kabar Eskrim Polri, Komjen Paul Agus Andrianto, yang menjelaskan, jika pasal 340 tentang pembunuhan berencana diterapkan dalam kasus kematian Brigadir Yosua, maka dugaan pelecehan seksual akan dihilangkan dari motif kasus ini. Sebagai statusnya, sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah pengacara yang baru datang ini tiba-tiba harus seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Kalau dia mengaku, Pak, kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang meminta... Bukan karena pengacara itu dia mengaku. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh timsus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan adalah upaya untuk... Eh maaf, 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 maaf. Adalah upaya membuat dia untuk tergugah, bawaannya mah hukumannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendaming pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah pekerjaan dia. Ini kan nggak fair, gitu ya Mbak ya. Bapak, satu Pak, pekerjaan seksualnya bagi... Bapak, maaf, maaf. Apa? Oh belum, belum, belum. Kalau 3.40 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi itu. Baik, Bang Jamin, harus saja kita dengarkan statement dari kabar es krim. Jika pasal 3.40 diterapkan, kecil kemungkinan terjadi pelecehan seksual. Silahkan Anda komentar atau tanggapi statement tersebut. Jadi begini, 3.40 itu adalah pembunuhan yang direncanakan. Baik caranya, alat yang digunakan, di mana dilakukan, bagaimana melakukan perbuatannya, itu sudah direncanakan. Sedemikian rupa. Bahkan tingkat kesukaran ataupun kemungkinan gagalnya itu sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi, waktu dilakukan seperti itu, tidak mungkin secara tiba-tiba itu ada pelecehan seksual menjadi motif dilakukan perencanaan tersebut. Jadi kalau pelecehan seksual, itu adalah spontan. Contohnya, pada hari ini kita lihat ada orang melakukan pelecehan seksual. Lalu kita lapor begitu, lapor kepada, apa namanya, lapor kepada yang berwajib begitu, tentang adanya pelecehan seksual tersebut. Jadi bukan lalu dikatakan dia melakukan 3.40 karena dulu atau ada beberapa waktu lalu, ada terjadi pelecehan seksual. Sehingga saya, itu nggak bisa menjadi alasan. Kalaupun itu dipakai, pasal 3.40 itu tidak bisa jadi motif dia gitu. Jadi 3.40 itu tidak ada kaitan dengan pelecehan seksualnya itu. Jadi bukan, saya pembelaan alasan pembenar bahwa saya melakukan ini karena ada pelecehan seksual. Itu nggak ada kaitannya ya. Kalau sampai ada itu kejadiannya dengan pasal 3.40. Tapi kalau 3.38 bisa, kalau 3.38 saya melihat contohnya ada orang keluarga saya melakukan pelecehan seksual, saya tidak terima, saya ambil pisau, saya tembak A. Itu bisa terjadi seperti itu, itu bisa kena 3.38. Tapi kalau 3.40 kelihatannya nggak mungkin karena itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi sebelum adanya pelecehan seksual itu sebelumnya ada atau dulunya ada gitu. Itu nggak bisa dijadikan alasan begitu. Bagaimana dengan pertanyaan saya ketika tadi kabar sih mengatakan jika 3.40 diterapkan maka kecil kemungkinan terjadinya pelecehan seksual. Lalu di satu sisi ada permohonan perlindungan yang dilakukan oleh istri dari Ferdi Sambo, Putri Candawati, kepada LPSK. Apakah kemudian itu bisa dikatakan gugur? Ya, jadi tadi saya katakan kapan terjadinya pelecehan tersebut. Kalau terjadinya pelecehan tersebut sebelum perencanaan pembunuhan, itu tidak akan menjadi alasan pembenar untuk melakukan pembunuhan. Walaupun itu menjadi adanya, seandainya lah diduga ada pelecehan itu sebelum ada rencana pembunuhan. Nah, itu nggak bisa menjadikan dasar pembenar atau pemaaf untuk melakukan pasal 3.40. 3.40 tidak mungkin bisa dijadikan dasar begitu. Kecuali tadi saya katakan pasal 3.38. Pasal 3.38 bisa digunakan alasan pembenarnya dengan spontanitas dia melakukan pembunuhan karena dalam rangka pembelaan. Nah, jadi di situ. Yang kedua tadi terkait dengan GC yang diajukan oleh istri. Pertanyaannya, yang bisa menerima GC itu... GC diajukan oleh Eliezer, Bang Jamin. Eliezer. Nah, kalau Eliezer ini kita lihat kedudukannya, apakah sekarang jiwanya terancam? Apakah dia perlu ada keterangan yang sangat dibutuhkan untuk membuka kasusnya? Kalau dengan kedudukan sekarang ini, kelihatannya nggak mungkin lagi karena sudah terbongkar semua. Kecuali tadi dia sebelum membongkar ini. Sekarang kan sudah dilakukan pengungkapan. Sudah ada tersangkanya. Dan tersangkanya sudah ditahan. Ya, maksudnya sudah ada dalam tahanan. Begitu ya, walaupun saya tidak tahu. Pasti ini tahanan kode etik atau tahanan berdasarkan penetapan tersangka. Begitu ya. Nah, lalu yang kedua. Ini kan dia perannya seperti apa dalam mengungkapkan itu? Dia kan peran terkecil untuk mengungkapkan yang paling besar. Pengungkapannya sudah terjadi. Sudah selesai begitu loh. Tinggal akan ada pengambilan-pengambilan lagi terhadap sasi-sasi yang kira-kira tidak begitu peran penting lagi untuk baradae tadi itu. Jadi kelihatannya menurut saya LPSK juga akan sangat sulit ya untuk bisa menjadikan baradae untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Baik. Bagaimana dengan Putri Candawati? Masihkah bisa dikatakan sebagai saksi atau korban seperti itu? Saksi kunci dalam peristiwa ini? Apakah kemudian permohonannya masih bisa dipertimbangkan oleh LPSK, Bang Jamin? Karena proses pemeriksaan kepada Putri juga masih berjalan. Ya, kalau kayaknya juga istri dari FS ini juga tidak mungkin. Karena dia saksi yang melihat, mungkin iya, dia melihat kejadian di depan matanya. Tetapi dia kalau mau polisi lagi memungkapkan siapa-siapa saja dan kesulitan untuk bisa itu, ya tentu ada perlindungan. Atau mungkin kalau dia ini dalam keadaan jiwanya terancam. Pertanyaannya terancamnya dari siapa gitu. Apakah terancam dari pelaku yang dilaporkan? Sementara yang dilaporkan ini siapa gitu? Siapa yang dilaporkan? Sementara kan dia yang melaporkan. Yang dilaporkan adalah Joshua, Bang Jamin. Yang dilaporkan oleh Putri Candawati adalah Brigadir Joshua? Ya, dia kan melaporkan Brigadir Joshua tapi kan orangnya sudah meninggal. Jadi, apa kekhawatirannya begitu? Dan dia nggak punya kapasitas apa-apa untuk mengancam gitu loh. Mengancam. Karena dia nggak punya keluarganya, bukan orang yang berpengaruh untuk mengancam dia. Nggak ada kaitannya itu. Jadi, kelihatannya nggak kemungkinan besar, kemungkinan besar itu akan ditolak lah sama LPSK. Karena kriteria-kriteria yang disebutkan dalam undang-undang LPSK nggak masuk. Tidak masuk dalam itu. Baik Bang Jamin Ginting, terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangan Anda malam hari ini di Breaking News Metro TV.